Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya menginstall Kali Linux terbaru ya untuk versinya ini kita pakai yang bar meta dan ini versinya kali Linux 2000 22.2 dan untuk resource installnya silahkan teman-teman download dulu itu bisa download di website resminya kalinuk.org nanti kalau sudah ada di sini ya kalau sudah masuk di websitenya silahkan klik download ini dan kita akan di redirect ke halaman untuk download dan kita pilih bar meta dan kita pilih yang eh ini color kita klik di sini kemudian akan mendownload ya di bawah sini atau kalau teman-teman pakai IDM itu akan terlihat di DM nya nah kebetulan saya sudah download di sini jadi saya stop kalau teman-teman belum download silahkan di download dulu sekarang kita masuk ke virtualbox nya di sini kita akan menginstall Kali Linux nya di virtualbox caranya adalah kita buat baru kemudian kita berikan nama kali Linux dan kemudian untuk yang tipenya Linux dan untuknya silahkan teman-teman tentukan sendiri saya akan coba pakai yang yang ini saja ya sebenarnya ini tidak berpengaruh untuk versi yang ini namanya saja ya namanya harus diberikan dan tipenya kemudian kita klik lanjut dan kita tentukan untuk ukuran memorinya berapa untuk ukuran yang memori sebenarnya bisa dirubah lagi tapi di sini saya pakai yang 2048 ya atau 2048 MB kemudian saya klik lanjut dan untuk harddisk nya pilih buat harddisk virtual sekarang kemudian VDI dan selanjutnya diolokasikan secara dinamik kemudian untuk ini kita tambah menjadi lebih kurangnya 12 ya tapi kalau 8 ya tidak jadi masalah juga jadi di sini saya klik buat setelah kita selesai membuat ini cara yang paling cepat ya kita bisa double-click atau kita klik dulu di pengaturan kemudian kita di penyimpanan nanti kita bisa ubah untuk yang ini nya kita pilih kali linux berapa seperti itu yang ini misalnya ini download yang sudah saya selesai download ya ada banyak saya pakai yang 2000 22.2 jadi seperti ini atau cara yang kedua juga bisa kita langsung klik di sini double-click kemudian nanti karena ini masih kosong kita pilih yang di sini pilih berkas dan kita juga akan diminta untuk memasukkan file iso untuk installan file linux kita nah yang saya akan gunakan adalah yang ini saya klik open kemudian kita klik mulai dan kita tunggu sejenak dan akan diminta untuk memilih ya mode install nya kita pilih yang paling atas yaitu graphic install kita tekan enter dan kita tunggu sampai prosesnya selesai dari minta untuk memilih bahasa dan next saja estate kemudian ininya ok map nya kita klik next saja dan pastinya ini seperti kita menginstal di PC sungguhan ya jadi kalau teman-teman pengen belajar menginstal suatu sistem operasi saya sangat menyarankan kalau kalian menggunakan virtual box atau virtual machine karena kenapa ketika kita menggunakan virtual box atau virtual machine ini hard disk cara fisik kita itu tidak akan berpengaruh berbeda dengan kalau misalnya kita ya pakai ini apa pakai hard disk pakai untuk install nya itu di hard disk kita yang beneran gitu jadi bisa makin lemah hard disk nya karena terus di install ulang di perbarui sistem operasinya ok ini untuk hostname silahkan teman-teman berikan nama kalau disini saya klik continue saja kemudian domain name nya saya ketikkan seperti ini saja 0 day teman-teman bebas untuk memilih namanya kemudian full name new user nya 0 day juga kita klik next kemudian kita klik next saja untuk password kita password standard saja yaitu kali kemudian setelah selesai pilih continue ya tapi kalau teman-teman ingin ubah untuk password nya lebih rumit lagi silahkan ya tapi jangan lupa untuk di-shatat agar password nya tidak lupa kita klik continue dan kemudian kita diminta untuk zone time ya kita pilih extern saja dan ini sedang proses dalam penginstalan kita tunggu sejenak kemudian oke disini kita lihat dulu untuk tutorial nya ya saya juga agak kurang hafal ini bisa kita lihat disini oke untuk ininya kita pilih guided use entry disk continue dan kemudian pilih continue lagi kemudian kita pilih continue lagi dan selanjutnya kita pilih continue saja ini kita coba lihat dulu di tutorial nya pilihannya yes yes ya terus kita pilih continue ini prosesnya sedang berjalan ya kita tunggu sejenak sampai selesai namun tergantung kecepatan dari juga ini ya spesifikasi laptop nya maksudnya kecepatan daripada penginstalan ini juga akan berpengaruh ya terkait spesifikasi laptop yang kita miliki kalau misalnya untuk RAM nya besar ya kemudian prosesor nya juga prosesor yang tinggi tentunya akan mempengaruhi kecepatan daripada instalasi kita tapi kalau sebaliknya ya mungkin RAM kita hanya 4GB atau hard disk kita juga mungkin sudah sudah lama ya kita pakai dan prosesor nya mungkin hanya sebatas core i3 nah ini akan sedikit lama juga untuk ini apa pasti berpengaruh kepada penginstalan kita di virtual box ini oke buat teman-teman yang sedang melihat video ini lari menunggu jangan lupa ya klik like dan subscribe untuk videonya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial bermanfaat yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati oke baik ini sudah selesai ini ada pilihan agar tidak salah coba kita lihat saja di tutorialnya ya sepertinya ini tidak ada ya untuk ininya jadi kita next saja jadi teman-teman untuk pilihan yang ininya kita tidak mungkin tidak perlu ya untuk centang ini tapi kalau mau ditambahkan juga boleh cuman kalau saya langsung di continue saja agar lebih cepat juga ya ini agak sedikit lama untuk penginstalannya jadi mungkin akan saya pause dulu untuk recordnya oke ini sudah selesai kita proses penginstalannya tinggal ributnya eh itu kita lihat di deputasi lagi baik ini kita pilih yes ya kemudian kita pilih continue lihat di deputasi lagi oke kita pilih yang ini ya yang di bawah entry device manual kemudian kita pilih continue kemudian saya akan melanjutkan lagi untuk proses instalasinya ini kita tunggu dulu ya sampai selesai instalasinya baik ini sudah selesai untuk proses yang sebelumnya tadi nah ini sudah ada tulisan finish the installation kemudian kemudian installation complete artinya kita sudah selesai untuk install dan kita coba klik continue saja ini ada lagi prosesnya oke ini proses untuk masuk kita coba tekan enter sedang proses ya ini kita akan coba masukkan passwordnya tadi passwordnya kita harus ingat ya kalau saya disini passwordnya adalah kali username untuk yang idnya ini kali terus passwordnya juga kali kita pakai yang standar saja ini kita klik login oke ini sepertinya username nya tadi kalau tidak salah 0d ya kali oh iya jadi username yang saya gunakan nanti itu untuk user ininya 0d ya dan untuk passwordnya kali oke ini sudah selesai kita bisa lihat inilah apa hasil installan kita untuk kali linux 2022.2 ya kita install tadi ini ya dan kita sudah selesai menginstallnya oke terus yang harus kita lakukan kalau sudah menginstall ini kita harus lakukan update ya cara mengupdate nya bagaimana kita ke terminal bisa kita ketikkan sudo apt get update kalau tidak salah ini ya ini juga bisa coba kita ter kali nah ini proses update nya sedang berjalan ya teman teman pastinya ini akan sangat banyak kalau dilakukan update karena oh ini sudah selesai ya update nya terus juga teman teman bisa gunakan cara sudo apt upgrade ya oke 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 lebih kurangnya seperti itu ya teman teman untuk ininya hal linux kita sudah kita install ini coba kita ke internet nya kita coba search disini sekaligus cari terminal kita coba search oke nah ini ya teman teman sudah apt update kalau kita mau update full itu bisa sudo apt full upgrade ya full upgrade menu oke mungkin untuk kali ini seperti itu saja ya kita untuk tutorial kita tutorialnya sama saja gitu mungkin dari segi tools ini yang yang ada ada kayaknya lebih lengkap aja kalau yang baru ini demikian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasi kemudian juga share ke teman teman yang lain agar saya lebih semangat untuk membuat video video bermanfaat selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh